Menghadapi gelombang kedua pandemi COVID-19, Wali Kota Pontianak Kedirus di Kamtono menekankan Jajaran Manajemen RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri atau SSMA Kota Pontianak harus melakukan langkah-langkah khusus Saat ini, di RSUD Kota Pontianak sudah tersedia 53 tempat tidur bagi pasien COVID-19 Serta ruang ICU sebanyak 8 dilengkapi ventilator untuk menangani pasien terkonfirmasi positif COVID-19 Namun demikian, Edy khawatir dengan gelombang kedua bisa saja tidak mencukupi jika pasien melonjak Edy menambahkan penanganan terhadap pasien terkonfirmasi positif COVID-19 harus dilakukan tersendiri Mulai dari pasien datang, kemudian masuk EGD hingga dirawat inap Dokter dan perawat yang menangani juga harus menggunakan alat pelindung diri atau APD Hingga pemusnahan APD itu sendiri di insinerator yang ada Tetapi sekarang luang kedua ini kita rasakan bisa hampir tidak cukup ya Kalau pasiennya melonjak yang harus dirawat Terus bagaimana penanganannya? Karena penanganan COVID-19 itu tersendiri mulai dari bulu ke hilirnya Lebih jauh Edy menuturkan, sebelumnya pihak RSUD Kota Pontianak telah berkomitmen untuk bisa melayani masyarakat ketika mereka sakit Terutama terhadap pasien yang merupakan penduduk Kota Pontianak maupun Provinsi Kalimantan Barat Sehingga pembangunan rumah sakit dari sisi fasilitas maupun SDM tetap diupayakan selalu dalam keadaan optimal Endrapon TV memberi tekan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!